Dari tadi ngomongin transportasi murah, Maya mau cerita nih soal transportasi murahnya ibu kota. Tapi sayang ya, yang satu ini mulai punah dan terpinggirkan. Sekarang jumlahnya gak lebih dari 6.000 unit. OMG! Mereka mulai tergantikan dengan transportasi lain yang lebih modern dan praktis. Sini nih Pak, bentar 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 bentar. Mau kemana? Tidak apa-apa yaudah-udah yuk naik semuanya. Ya ampun Besti, demi penumpang ya bisa muat semuanya. Aduh Besti, dimanapun ibu-ibu mah sama aja ya, selalu rempong. Masa mau naik bajaj aja sampe harus terebutan gitu? Tuh, kendaraan berumur 50 tahun ini emang masih jadi pilihan transportasi umum di ibu kota ya. Ya, walaupun perlahan mulai tersingkirkan sih. Jumlahnya udah mulai menyusut nih Besti. Dari 15.000 di tahun 2019, sekarang tinggal 6.000 aja. OMG! Yang 9.000 pada kemana ya? Ya ampun, ibu-ibu mau kemana bu? Ke Stasiun Tanah Abang. Ini semuanya ke Stasiun Tanah Abang. Iya. Berapa? Biasanya engkosin berapa nih kalau ke Stasiun Tanah Abang? 25.000. 20.000 lah pak. 40.000 pak, ke Stasiun Tanah Abang. 40.000 pak, ke Stasiun Tanah Abang. Ayo pak, kita berangkat. Besti, sepadat dan semajunya ibu kota, bajai tetaplah bajai. Transportasi tua yang masih eksis sampai sekarang. Ya, meski perlahan mulai hilang, keberadaannya tuh kadang menjadi pilihan pertama loh bagi sebagian orang. Ah, si Abang kayaknya enjoy banget nih narik bajainya. Mungkin cara menikmati dan mensyukur hidup kali ya. Tarik, mang. Pak, susah gak sih bawa bajai? Enggak kok, gampang nih. Pengen bawa pes pak. Penasaran deh saya pak, pengen nyobain boleh ajarin gak pak bawa bajai pak? Oh, boleh. Dengan juga ya nyobain bawa bajai. Katanya sih kayak bawa motor Vespa gitu. Yuk, yuk, yuk. Mari kita coba. Mau lumpang bajai gak? Aku yang bawa bajainya. Ih, gak percaya dibilangin bisa tau. Oke Besti, kita cobain ya. Ini. Ah, bisa. Ternyata sulit Besti. Bener kata pepatah. Alah, bisa karena terbiasa. Saya jadi penumpang aja ya pak. Ya udah saya temenin. Narik penumpang ya. Yuk. Pak, tadi pas aku bawa bajainya, kayaknya bajainya agak kurang. Ini deh pak, setirnya agak keras deh kayaknya. Iya. Ini apa, mas ayunya ini yang kena ya. Ternyata bukan karena saya yang pemula Besti, tapi memang remnya lagi bermasalah. Biar si bajai ini lebih sehat, Bang Jirun katanya mau ke bengkel nih Besti. Yolo, yolo, yolo. Tuh, banyak bajai yang senasib. Sampai antri gitu. Bengkel di daerah Roxy Jakarta Pusat ini menjadi salah satu bengkel bajai yang paling terkenal. Setiap bajai yang sakit alias rusak pasti dibawanya kesini Besti. Maklum, disini katanya spare part bajai yang paling lengkap. Ini bagian tengahnya ini. Iya. Oh gitu. Harus diganti pak? Iya. Berapa harganya kalau ganti? Ya gak tau. Oh iya Besti, keberadaan bajai di ibu kota itu dimulai sejak tahun 1970-an. Bajai masuk ke dalam angkutan umum jenis keempat bersama minikar Halicak dan Mabea. Awalnya bajai hanya menjadi mode transportasi permukiman. Namun seiring waktu bajai mulai diperbolehkan beroperasi di jalan terbatas. Namun sekarang cuma bajai yang bisa bertahan. Sementara angkutan umum lainnya Halicak dan Mabea sudah punah nih. Dan kini bajai harus bertahan di tengah gempuran moda transportasi modern dan berbasis aplikasi. Eh pak, 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 pak. Kok saya ditinggalin? Ya bapak. Saya mau ikut lagi. Nanti saya pulangnya naik apa? Saya numpang ya. Ya aku ditinggal Besti. Aduh gak kerasa Besti. Udah mulai seore nih. Seharian cuma ngabisin waktu di bengkel aja. Ayo bang, gas! Eh, kenapa pak? Ini bengkelnya apa? Bahan bakarnya abis nih. Oh gasnya? Tutup. Bahan bakarnya gak jauh ya? Ya udah saya bantuin dulu sih pak. Yuk! Ya ampun. Ada-ada aja deh. Tadi ke bengkel. Sekarang gasnya abis. Mau narik sulit Besti. Kalo gak kuat-kuat mental nih udah stres kali ya. Emang sulit deh jadi tukang bajai ternyata. Butuh ikhlas setebal dompetnya pejabat ini mah. Hahaha. Oh iya Besti. Ngomongin soal gas. Bajai ini lumayan modern ya daripada transportasi lain yang sampe saat ini masih pake BBM. Tapi sayang fasilitas pengisian gas di Jakarta tuh cuma ada tiga. OMG sedikit banget ya. Padahal di Jakarta kan ada enam ribuan bajai. Kenapa bisa panjang antriannya kayak gini? Kan ngantri bu. Ya maksudnya apakah memang tempat isi gasnya cuma disini aja? Atau emang lama gitu ngisi gasnya? Engga ngisi gasnya jarang. Isi gasnya cuma ada dua dari sini sampe Citralet doang. Oh memang cuma ada tempatnya? Iya. Cuma ada dua di Jakarta Barat? Iya. Oh gitu. Jadi kalo ga disini di? Robol. Citralet. Pantesan. Bajanya ribuan. Bajanya banyak. Bajanya cuma dua. Iya Jakarta sini hampir sepuluh ribu. Sepuluh ribu bajai? Tapi tempat isinya cuma dua sayang banget ya Besti ya. Berapa biasanya belinya? Nah iya sekitar dua lima sampe sekitar sepuluh ribu. Itu udah full. Full. Secara harga memang jauh lebih murah Besti dibandingkan dengan isi BBM atau bensin yang sekali isi sampe 75 ribu Besti. Lumayan kan hemat sepertiganya? Udah gitu ramah lingkungan lagi. Udah pak. Aduh lama banget pak. Ya namanya ngantri panjang. Iya panjang banget ngantrinya. Nah kebayang gak Besti gimana susahnya Bajai sekarang? Jalan udah pasti dibatasi. Isi gas ngantri. Eh cari penumpang juga susah. Malang nih ya nasibmu ya Jai. 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 Jai.